Saya perkenalkan perwakilan dari tiga partai belum bisa disebut sebagai pengusung baru pendukung nih karena belum mendaftarkan ke KPU tapi terima kasih bahwa Bapak sudah hadir. Yang hadir di studio terlebih dahulu saya akan perkenalkan ada Kang Saan Mustofa, benar ya Kang yang ketua pemenangan pemilu partai Nasdem di wilayah Jawa Barat. Selamat malam Kang. Selamat malam Mbak Kristian. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Ada Andre Rosyade, anggota Dewan Pemindah Partai Gerindra. Selamat malam Mbak Andre. Selamat malam Kristian. PDIP bergabung dari secara dari. Saya sapa ada Pak Nusirwan Sujono, ketua DPP PDIP. Selamat malam Pak Nusirwan. Nah, tampaknya masih belum di-unmute. Mungkin bisa di-unmute di device Pak Nusirwan. Oke, selamat malam. Dengar gak? Selamat malam. Sekarang sudah terdengar dengan baik. Ada empunya hasil survei yang mau kita obrolkan malam ini ada Mas Jahadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Mas Jahadi. Malam Kristian. Maaf gak bisa bergabung langsung di studio. Masih di Bogot. Waduh, terima kasih. Tapi kami apresiasi sudah bergabung secara virtual. Saya ke Kang Saan terlebih dahulu. Karena ini mau saya memulai dengan dua sosok yang semakin kompetitif katanya. Ada Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Tentu sudah mengikuti betul. Karena ini bukan hasil survei pertama yang menunjukkan bahwa ada bahkan beberapa Direktur Eksekutif Lembaga Survei menyebut ada perebutan ceruk antara Pak Anies dengan Pak Prabowo Subianto. Berarti kalau salah satunya gak maju bisa berpeluang untuk pindah dan memperkuat salah satunya dong. Berharap Pak Prabowo gak maju atau Pak Prabowo gak berharap Pak Anies gak maju nih? Kak Bang Andra dulu deh. Enggak, Kang Saan dulu. Senior dulu. Oh, senior dulu. Oke, oke. Jadi seperti itu dengan konfigurasi pemilih yang terbaca dari lembaga survei? Ya, memang akhir-akhir survei ya. Setidaknya di akhir tahun Desember dan Januari ya, ada tiga lembaga survei lah. Ada lebih sebenarnya yang merilis survei. Ada lembaga survei Indonesia, ada SMRC, ada indikator politik. Nah, dari tiga lembaga survei, kalau boleh saya coba analisis, memang fluktuasi dalam sebuah survei itu kan biasa. Karena itu sangat dinamis, karena ada pengaruh dinamika di luar lingkungan ya, dinamika politik, sosial, dan sebagainya yang mempengaruhi itu tadi. Tapi setidaknya memang, kalau kita lihat dari survei yang terakhir ya, memang posisi tiga besar kan selalu di situ. Pak Ganjar selalu nomor satu, misalnya kan. Ada Pak Anies, Pak Prabowo, atau sebaliknya. Tapi dari semua itu, tren-tren yang naik signifikan, kalau saya lihat nanti bisa dikompirmasi ke Mas Jayadi, itu kan tren kenaikan itu, Pak Anies itu kan relatif lebih stabil ya, grafiknya untuk naik. Stabil artinya trennya naik ya? Trennya naik ya, trennya naik. Pak Prabowo? Nah, Pak Prabowo ya nanti Mas Andri yang ngomong. Nah, jadi dari, dan bahkan disimpulkan memang ada ceruk yang sama. Nah, terakhir SMRC ya mengatakan bahwa suara Pak Anies itu lebih banyak diambil dari suaranya Pak Prabowo. Suara Pak Prabowo itu diambil oleh Pak Anies. Pak Anies. Itu survei ya. Kita kan belum tahu, nanti survei itu kan diambil pada saat itu. Belum cerminan pemilu. Nanti kan kita lihat di asur pemilu secara berkala. Nah, makanya kan kita lihatnya tren atau kecenderungan kan itu loh kecenderungan. Jadi, nah di dua besar itu, atau di posisi tiga besar itu, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, atau Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Nah, menurut saya itu hal yang biasa saja, fluktuasi dalam survei itu. Nah, dengan bacaan demikian, dengan fakta demikian, Bang Andre, apakah Gerindra PKB hari ini sudah bentuk sekber, deg-degan dengan adanya Pak Anies Baswedan, karena tadi digambarkan oleh kaksaan, itu suaranya Pak Prabowo yang diambil Pak Anies? Bicara survei dulu atau menanggapin ini? Kalau survei itu kan ada dua mazab. Pertama ada mazabnya Bang Jai ini, yang LSI, bersama SMRC dan juga indikator yang satu grup di Persepi ya. Dan juga di satu grup lah, surveinya mirip-mirip. Kalau kita baca surveinya dari Burhan, lalu Bang Jaya, Dianan, dan SRMC yang sampaikan Bang Kang Saan tadi, indikator bahwa memang kalau versi ini ya, saya baca memang Mas Ganjar unggul. Nah Pak Prabowo sempat turun, kan itu, di bulan Oktober, Agustus Oktober turun. Tapi mulai Desember, Pak Prabowo perlahan tapi pasti mulai naik. Kan itu yang terjadi. Dan Mas Anies, seperti yang disampaikan Burhan, dan juga nanti Bang Jai mulai stuck. Sehingga angka Pak Prabowo yang tertinggal di Oktober itu, Agustus Oktober sekarang sudah dalam margin of error bersama Mas Anies. Itu menunjukkan apa? Bahwa Pak Prabowo belum berkeliling Indonesia saja, sudah mulai naik ya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa memang sekarang melihat ketulusan beliau dan bekerja, fokus beliau bekerja, pemilih yang loyal ke Pak Prabowo itu tetap loyal. Yang kedua, pemilih Pak Jokowi itu mulai swing ke Pak Prabowo. Ini yang menyebabkan Pak Prabowo perlahan mulai naik, dan yang turun di bulan Agustus Oktober itu sekarang sudah mulai naik. Mulai naik lagi? Nah, itu satu. Dan yang kedua, Fristian, survei ini kan gambaran. Tentu ini masukan dan bagian dari instrospeksi bagi kami di Partai Gerinda. Tapi juga ada catatan, Fristian. Apa itu? Ya, mau tinggi pun survei, kalau nggak ada partai yang mendaftarkan di Oktober 2023 juga percuma. Ini maksudnya siapa? Nggak, ini PR bagi seluruh kandidat. Nah, Alhamdulillah, hari ini kami, Partai Gerinda bersama PKB, sudah meresmikan Sekretariat bersama. Dan sudah memenuhi, itu akumulasi dari kedua partai sudah memenuhi presidensel threshold ya? Alhamdulillah, sudah. Ya, tinggal insya Allah nanti Oktober kita akan mendaftar ke KPU. Jadi, intinya, survei penting. Tapi tiket jauh lebih penting. Nah, kalau bicara soal tiket, berarti ada dua orang nih dari tiga calon tadi. Pak Prabowo sama jagonya Pak Nusirwan. Pak Ganjar belum dideklarasikan atau belum tahu akan dideklarasikan atau tidak oleh PDB. Kalau PDB kan kita walau-walam. Pak Anies menunggu nanti Nasdaq bisa mengumpulkan 20 persen suara nasional. Ini masih ada dua orang nih, kena apa yang disampaikan oleh Bang Andre. Kita bahas soal itu, karena tadi betul ya, tidaknya soal elektabilitas, tapi ada kaparta yang mengusung dan memenuhi ambang batas presiden. Saya akan bahas terkait dengan hal itu. Usai Jedadi, obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.